Intro Bagaimana menjawab syubhad bahwa apa yang dilakukan oleh sebagian manusia berupa demo dan lain yang adalah yang terbaik dalam kebangkitan islam Bukan hanya duduk berdoa dan duduk kembali jenis ilmu Nah ini cara berpikir yang keliru Ya Cara berpikir yang keliru Menunjukkan kejahilan Dan tidak berpijak di atas ilmu Kalau dia berpijak di atas ilmu Kejahilan itu bukan dengan teriak-teriak di jalan Dengan, bukan dengan apa Melakukan demonstrasi-demonstrasi Ya Mungkin sekejam-kejam pemerintah di masa ini Tidak ada yang sekejam firau Dan sedolib firau Dalam menindas Bani Israel Dan di tengah Bani Israel ada Nabinya, Nabi Musa dan Nabi Harun Dan tidak ada dalam sepotong ayat pun, dalam sepotong teriwayat pun Nabi Musa dan Nabi Harun memimpin Bani Israel untuk mendema firau Itu tidak ada ceritanya Yang ada mereka cuma diperintah bersabar Ya Diperintah bersabar oleh Nabi Musa AS Dan memang di belakang kesabaran mereka Itulah yang menyebabkan Fir'aun dan bala tentaranya di binasaga Hanya kesabaran Ya kalau bertanya Apakah bukan hanya duduk berdoa Ya memang yang dilakukan oleh Nabi Musa dan Bani Israel cuma itu saja Mereka bersabar, berdoa Ya Kereta doanya Nabi Musa ada di dalam Al-Quran Mendoakan kebinasaan untuk Fir'aun Sebagian ahli tafsir menyebutkan Bahwa doanya sudah dikabulkan Ya Dan Fir'aun dibinasakan 40 tahun setelahnya Padahal sudah dikabulkan doanya Dan di ayat di surah Al-A'rah Ketika disebutkan kebinasaan Fir'aun Allah berfirman Dan kami wariskan kaum yang Tadinya mereka terhindas di atas muka bumi Kami wariskan kepada mereka Bumi yang diberkahi dari timur dan barat Yaitu Betul Maklis Dan telah sempurna kalimat Rabu yang maha indah untuk Bani Israel Karena kesabaran mereka Jadi hanya disebut satu Dari amalan mereka Karena memiliki apa? Bersabar Karena itu tidak ada sekarang solusi Ya Untuk umatnya terhadap saudaranya yang Misalnya tertindas Kecuali mendoakan Ya Memberinya bantuan secara manawi dan secara materi Manawi dia yang menghiburnya Mendukungnya dari keimanan dan sebagainya Secara materi menyampaikan materi apa yang bisa disampaikan Untuk membantu Ya Dan doa itu jangan diremehkan Doa jangan diremehkan Sebabnya dari pokok ibadah Itu dikhususkan satu surah khusus dalam Al-Quran Surah Lambia Sebutkan bagaimana para nabi itu Ya Dan ditonjolkan bagaimana doa-doa mereka Ditonjolkan Di dalam surah itu Ini agar supaya kita pelajari bahwa Doa itu punya pengaruh yang penting sekali Nah Jadi kalau Punya fikir dalam agama itu solusinya Bukan dengan melakukan hal-hal yang diluar dari syariat Bukan dengan melakukan hal-hal yang diluar dari syariat